Sementara itu orang tua Peggy mengaku kecewa atas tindakan polisi yang telah menangkap anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Ia meyakini sang anak tak bersalah karena Peggy sedang bekerja di Bandung bersama bapak dan pamannya saat tragedi pembunuhan Vina dan Egi 2016 lalu. Sangat kecewa kepada pihak kepolisian, itu kan yang di DPO namanya Egi bukan Peggy. Kenapa yang ditangkap anak saya yang namanya Peggy Setiawan, sedangkan Peggy Setiawan tidak tahu kejadian itu. Tapi tetap berseke kepolisi memutuskan Peggy yang melakukan kesalahan itu. Saya hanya yakin kalau anak saya itu tidak bersalah. Peggy juga berpesan kepada saya, Peggy kalau Mama tidak ada umur sudah, Peggy tidak apa-apa. Peggy ikhlas, Peggy jadi tumbal orang yang berada. Peggy ikhlas Mama kalau Peggy tidak ada umur, Peggy minta maaf. Itu cuma pesan Peggy begitu saja. Ibu masih ingat pada saat 27 Agustus 2016 Peggy tidak ada cerba? Iya, Peggy sedang bekerja di Bandung. Sudah berapa lama tinggal? Sudah tiga bulan dia bekerja di Bandung. Kerja sebagai? Buruh bangunan. Bersama? Bersama bapak dan pamannya. Sehari setelah ditangkap, Polda Jawa Barat menyebut Peggy alias Perong diduga sebagai otak dari aksi pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon 8 tahun silam. Melalui pesan tertulis, Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan tersangka PS atau Peggy Setiawan diduga sebagai otak kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi 8 tahun silam. Setelah menangkap Peggy, polisi kini fokus mengejar dua DPO lain, yaitu Dhani dan Andi. Pengejaran dua DPO ini berdasarkan pemeriksaan keterangan Peggy, pemeriksaan saksi, termasuk pelaku lainnya. Tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses pendidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan. Soal dua DPO yang masih dicari, kuasa hukum keluarga Vina angkat bicara. Pihaknya merasa kesulitan untuk ikut mencari keberadaan dua DPO ini karena polisi yang tidak merilis foto keduanya di publik. Itu memang jadi pertanyaan besar, karena harusnya kan kepolisian ketika dia mengeluarkan DPO, dia sudah tahu bentuk wajahnya bagaimana. Ya kan, skepsa wajah. Tapi kan ini memang tidak dikeluarkan wajahnya Peggy yang mana, Dhani yang mana, terus Andi yang mana, gitu. Jadi memang kami nggak tahu bagaimana wajahnya gitu, Mbak. Kami menyerahkan semualah kepada kepolisian lah untuk mengungkap fakta, pelaku. Kami serahkan semualah kepada kepolisian. Sebelumnya, tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jabal menangkap Peggy Setiawan alias Perong di Jalan Kopo, Bandung saat pulang bekerja sebagai kuli bangunan. Pedugas sempat kesulitan melacak keberadaan Peggy karena kerap berpindah tempat dan berganti nama menjadi Robi. Tim Liputan, Kompas TV 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 Tim Liputan, Kompas TV